Kepetiknya kelihatan belum? Kepetiknya kelihatan kok Kepetiknya kelihatan kok Jangan pucit ya Selamat mengedit Pakai cinta, cinta, cinta Karena saham mampu memberikan Tingkat keuntungan yang menarik Benar? Hai kembali lagi di Youtube channel AyoFest Kali ini bersama saya Elsa Kita akan bahas penjelasan mengenai saham Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk Youtube channel AyoFest Dan juga klik tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis Agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini Saham atau stok merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan Ketika memutuskan untuk menggalang pendanaan fundraising dari publik Pada sisi yang lain Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor Karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang Atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan Atau perseroan terbatas Dengan menyertakan modal tersebut Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan Klaim atas aset perusahaan Dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS Keuntungan berinvestasi saham yang pertama Dividend Dividend merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan Dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan Dividend diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen Maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut Dalam kurun waktu yang relatif lama Yaitu hingga kepemilikan saham tersebut Berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham Yang berhak mendapatkan dividen Dividend yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai Artinya kepada setiap pemegang saham Diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah Rupiah tertentu untuk setiap saham Atau dapat pula berubah dividen saham Yang berarti kepada setiap pemegang saham Diberikan dividen sejumlah saham Sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal Akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut Yang kedua, Capital Gain Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual Capital Gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder Misalnya, investor membeli saham ABCD Dengan jumlah 1 lot saham sebesar Rp100.000 Kemudian menjualnya dengan harga Rp130.000 per lotnya Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan Capital Gain sebesar Rp30.000 Untuk setiap saham yang dijualnya Risiko berinvestasi saham Yang pertama, Capital Loss Merupakan kebalikan dari Capital Gain Yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli Misalnya, saham PT ABCD Yang dibeli dengan harga Rp5.000 per lembar Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan harga Mencapai Rp4.000 per lembar saham Karena dikhawatirkan harga saham tersebut akan terus menurun Investor menjual pada harga Rp4.000 tersebut Sehingga mengalami kerugian sebesar Rp1.000 per lembar saham Nah, yang kedua, risiko likuidasi Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir Setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut Maka, sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan Maka, pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari Harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor Baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut Seperti kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak Maupun faktor yang sifatnya makro Seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi Seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya Nah berikut tadi adalah penjelasan mengenai saham Gimana teman-teman? Sudah paham bukan? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi Di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya Jadi stay tune terus ya See you in the next video Ayo fast, ayo investasi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax